kita akan masuk peletakan pola saya memakai pola kecil ini untuk kain setelah dilipat ini pinggiran kain dan ini lipatan kain untuk pola depan ini kita letakkan di pinggiran kain seperti ini beri jarak 2 cm dari pinggiran sebagai kampu ini kita pentul kemudian untuk pola belakang untuk pola belakang kita letakkan di lipatan kain kemudian untuk kain beefnya ini atau untuk bagian tengah penutup kancingnya ini saya letakkan di lipatan seperti ini ini garis putus-putus ini posisi lipatan ini seperti ini kemudian untuk bagian kerah kain lalu letakkan kerah 1 disini ini 2 lembar kain yang sudah dilapis vislin ini kerah 1 kemudian untuk kerah 2 2 lembar kain juga seperti ini ini juga sudah dilapis vislin jadi jangan lupa dengan keliling kampuhnya selanjutnya kita akan masuk dalam menjahit kita ambil kerah 1 kerah 1 bagian ujungnya ini kita jahit bagian ujungnya ini kita jahit 1 ini kita jahit 1 ini setelah dijahit kemudian kita ambil kain kerah 2 ini juga bagian atasnya kita jahit 1 ini kita jahit 1 ini setelah kita jahit untuk kerah 2 di kerah 1 ini bisa kita jahit rendah atau bisban jadi ini kita jahit dulu di kerah 1 ini setelah saya bisban ini bisa langsung kita jahit kita satukan dengan kain kerah 2 jadi bisbannya dijepit seperti ini ini setelah saya pentul ini saya buka lagi lalu saya pentul lagi sesuai dengan garis radar seperti ini nanti ini terus kita pentul kembali ini setelah saya pentul ini kita jahit dulu ini kita jahit ini setelah dijahit seperti ini kemudian kita ambil kain depan ini kita jahit satu yang bagian ujung leher ini leher belakang ini kita jahit ini kita jahit setelah ini dijahit kemudian ini kita jahit dengan pola belakang ini kita jahit dengan pola belakang jadi bagian bagian bahu ketemu dengan bagian bahu bagian bahu ini juga kita pertemukan ujung bahu kemudian ini leher ini bagian leher depan dan leher belakang ini juga kita pertemukan seperti ini lalu kita jahit ini yang bagian sudut ini ini bisa sedikit kita gunting kampungnya oke ini kita jahit bagian dari bahu ujung ke bahu ujung ini setelah dijahit dan ini bagian luarnya jadi seperti ini ini nantinya bisa diobras kemudian kita ambil kerah kita ambil kerah ini ini kerah dua ini kerah satu disini ujungnya ini kita pertemukan disini lalu ini kita pentul sesuai dengan garis radar ini kita pentul kemudian bagian lehernya juga ini leher belakang lalu ini kita pertemukan ujungnya 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 satunya lagi setelah ini kita pentul selanjutnya ini kita jahit setelah kerah kita jahit kemudian ini untuk kain beefnya setelah kain beefnya ini dijahit kemudian ini dibalik seperti ini untuk bagian ini bisa diobras bisa diobras ini ini kita jahit pas di garis ini ini garis radernya ini ini garis rader kita pentul dulu kita pentul seperti ini lalu kain kerahnya ini kita kita setrika kita setrika lalu ini kita jahit ini kita jahit selamat menikmati kain kerah dijahit ini yang bagian atas ini bagian atas kampu leher kampu lehernya ini kita selipkan kita masukkan ke dalam kerah ini supaya tidak kelihatan kampunya setelah kita jahit bagian kerah selanjutnya kita jahit bagian sisi di jahit bagian sisinya bagian sisi bajunya selanjutnya ini bisa dipasang kancing pasang kancing ini sudah bisa dilipat bagian kerahnya dan bagian yang bagian ini bisa di sedikit disum supaya tidak terlalu terbuka kerahnya ini bisa disum kemudian kita akan masuk tahap berikutnya yaitu menjahit lengan tulip untuk cara menjahit lengan tulip dapat dilihat pada video selanjutnya selamat menikmati